Oke, materi hari ini tentang hukum acara perdata, temanya konsep dan definisi. Jadi tujuan dari materi hari ini adalah memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai apa yang dimaksud dengan hukum acara pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya. Kalau kita berbicara mengenai konsep dan definisi, sebenarnya kita juga tidak mungkin bisa lepas dari perjalanan sejarah terbentuknya hukum acara. Karena memang hukum acara itu sendiri secara ilmu pengetahuan itu merupakan suatu bidang dari ilmu hukum yang masih sifatnya baru. Baru artinya ini muncul pada abad ke-17-18, kira-kira. Tapi kalau hukum perdata material, hukum perdata yang mengatur mengenai larangan, kebolehan, itu hukum perdata material, itu justru sudah jauh lebih dulu muncul semenjak zaman klasik. Kalau kita bicara zaman klasik, berarti kita masuk ke eranya Socrates, Plato, Aristoteles, itu zaman klasik. Nah, itu sudah ada hukum perdata material. Bahkan kalau kita mau mengkaji lebih umum misalnya, tunggu sebentar ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita kaji lebih secara umum lagi, maka sebenarnya hukum perdata itu jauh lebih dulu ada dibanding kabang ilmu hukum lainnya. Dari semenjak zaman Yunani Kono hingga abad renesans, justru yang dikenal itu adalah hukum privat, hukum perdata. Kita belum mengenal hukum publik, belum mengenal hukum HTN, belum mengenal hukum pidana, belum mengenal hukum administrasi negara. Tapi yang justru lebih dulu ada adalah hukum perdata. Itu hukum yang pertama kali muncul. Walaupun tidak disebut sebagai hukum perdata ya, tidak disebut sebagai hukum perdata, tapi kalau dikaji dari norma-norma yang muncul di setiap zaman ini, itu identik kepada keperdataan. Nah, hukum acara itu sendiri baru mulai muncul, itu sebagai akibat dari kalau di dalam sistem civil law, Eropa Kontinental, hukum acara itu muncul sebagai akibat dari adanya konflik ketatanegaraan. Pada era itu lebih dikenal dengan istilah revolusi, revolusi ketatanegaraan. Itu agak berbeda dengan kemunculan hukum acara di dalam common law. Di Anglo-Saxon itu berbeda. Tapi kalau di dalam civil law, perkembangan ilmu hukum dalam kaitannya di hukum acara, itu lebih disebabkan karena adanya revolusi atau konflik ketatanegaraan. Nah, salah satu yang memicu adalah peristiwa ini. Peristiwa yang diungkapkan oleh Montesquieu yang dia melakukan pengembaraan ke Inggris untuk melihat perbandingan bagaimana sistem hukum di Perancis era itu dengan sistem hukum yang ada di Inggris. Di dalam beberapa literatur memang Montesquieu ini dinisbatkan sebagai murid dari John Locke. Walaupun sebenarnya mereka tidak hidup di era yang sama. Eranya berbeda. Lebih dulu John Locke. Montesquieu ini sempat menceritakan di dalam buku-bukunya bahwa pada saat itu Raja atau Kaisar ketika menghukum orang, ketika memberikan sanksi kepada seseorang, itu tidak didasarkan kepada prosedur yang benar. Di sini diceritakan hanya cukup adanya suatu pengaduan dari seseorang terhadap orang lain, kemudian Raja akan dengan secara otoritar memasukkan orang itu ke dalam penjara. tanpa memberikan alasan, tanpa membuat batas waktu kapan orang itu di penjara. Ini yang disebut sebagai letter de... apa ini bahasa Perancis ini? Letter de... ya begitulah, letter de Kais gitu ya. Logat Perancis agak susah soalnya. Tapi ini yang menjadi satu pemicu munculnya hukum acara bertitik tolak dari adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi hukum acara itu bukan sekedar muncul karena untuk mendampingi hukum material, tapi lebih kepada bagaimana pejabat negara yang pada waktu itu disebut kekaisaran, melaksanakan sanksi, norma sanksi di dalam hukum material, itu memiliki aturan-aturan secara procedural. Aturan-aturan yang jelas. Bagaimana caranya menghukum seseorang, bagaimana caranya hakim memutus. Dan juga kalau kaitannya dengan perdata, bagaimana caranya orang mengajukan gugatan. Nah, oleh sebab itu kemudian dari peristiwa ini memunculkan suatu pandangan bahwa hukum acara itu, kalau di sini hukum perdata formil, kalau kaitannya dengan hukum privat, itu sebenarnya bukan cuma sekedar berfungsi melakukan atau melaksanakan tata cara. Bukan hanya sekedar berfungsi sebagai menegakkan hukum perdata material. Nah, yang dirumuskan oleh para ahli hukum saat ini, hukum acara itu memiliki fungsi menegakkan hukum material. Padahal sebenarnya bukan itu. Tapi hukum acara itu lebih kepada lebih kepada pembatasan dari suatu kekuasaan. Nah, kekuasaan ini merupakan hak bagi pejabat negara yang diperoleh melalui konstitusi. Nah, kekuasaan ini dalam bentuk abstrak. Karena dia dalam bentuk abstrak, dimiliki oleh negara, sehingga harus dikongkritkan, harus dibuat dalam bentuk konkret, yaitu dibuat dengan istilahnya kewenangan. Nah, kewenangan inilah yang dikenal dengan istilah asas legalitas dan tertuang di dalam undang-undang. Jadi, kewenangan ini terdiri dari dua instrumennya, yaitu hak dan kewajiban. Ini instrumen dari kewenangan. Kalau kekuasaan, ini instrumennya hanya hak. Jadi, kekuasaan itu artinya hak melakukan sesuatu atau hak tidak melakukan sesuatu. Nah, berbeda dengan kewenangan. Kewenangan itu isinya hak dan kewajiban. Atau dengan kata lain, kewenangan itu merupakan suatu instrumen hukum yang bersifat hermenetis antara hak dan kewajiban. Jadi, saling mempengaruhi. Kadang-kadang ada suatu kondisi yang itu merupakan hak, tapi juga sekaligus ada yang pada saat kondisi tertentu itu merupakan kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban itu selalu berdampingan. Dan itu letaknya ada di kewenangan. Kewenangan itu ada di mana? Kewenangan itu tidak mungkin ada di konstitusi. Kewenangan itu adanya di undang-undang. Kemudian secara praktis dikenal dengan asas legalitas. Jadi, hukum acara itu sendiri sebenarnya adalah suatu pembatasan. Kalau kita lihat di sini, suatu pembatasan terhadap kekuasaan melalui kewenangan. Artinya apa? Artinya setiap para pihak, di sini kan ada para pihak. Setiap para pihak dalam konteks hukum perdata itu diatur. Penggugat itu punya hak mengajukan gugatan. Seseorang yang dirugikan oleh orang lain itu punya hak mengajukan gugatan. Tapi pada satu sisi, dia juga punya kewajiban. Juga punya kewajiban untuk merumuskan gugatan tersebut secara jelas. Secara jelas, secara konkret. sehingga terlihat apa sih yang digugat. Nah, dalam sisi lain, hakim itu memiliki hak, memiliki kekuasaan yang diturunkan sebagai hak untuk memutus, untuk memeriksa jalannya perkara, untuk menjamin bahwa perkara itu berjalan dengan baik. Tapi, hak itu juga ada kewajibatnya bagi hakim. Bahwa ada tata cara untuk memutus. Ada kaedah-kaedah yang harus dipenuhi untuk memutus. Ada kewajiban hakim untuk menilai gugatan. Ada kewajiban hakim untuk memberikan hak bagi tergugat untuk mengajukan pembelaannya juga. Jadi, hakim bukan mentang-mentang dia berwenang, hanya memaknai sebagai hak, kemudian hanya memilih kepada pihak penggugat. Tidak. Tapi, dia juga punya kewajiban untuk mempersilahkan tergugat melakukan pembelaan. Nah, bahasa seperti ini kan berarti hampir tidak bisa dibedakan antara hak itu sendiri dengan kewajiban. Kapan dia bersifat sebagai hak, kapan dia bersifat sebagai kewajiban. Itu tergantung kepada situasi yang nanti akan muncul di dalam ranah praktek. Nah, tapi kemudian, ya, tapi kemudian pada saat ini para ahli hukum, khususnya hukum perdata, mencoba untuk merumuskan konsep mengenai hukum acara perdata. Konsep yang ada sebelumnya dianggap terlalu luas, terlalu umum. Karena hukum acara itu menurut konsep umumnya adalah suatu pembatasan terhadap kekuasaan melalui kewenangan. Itu dianggap terlalu umum, sehingga para ahli hukum perdata itu mencoba untuk melakukan pendefinisian, melakukan apa namanya, memunculkan ajaran atau pengertian dari hukum acara perdata supaya lebih mudah dipahami. Nah, tujuannya itu, supaya lebih mudah dipahami. Nah, yang pertama di sini ada Muhammad Nasir. Ada Muhammad Nasir, ini kenapa tahun 2005 memang buku saya tahun lama yang saya punya, tahun 2005. Jadi, saya tidak pakai buku yang baru. Mungkin yang terbitan terbaru sudah ada penambahan. Nah, menurut Muhammad Nasir, suatu hukum acara perdata itu adalah suatu kaedah hukum. Kaedah ini artinya norma. Kaedah ini biasa digunakan oleh orang hukum yang ber apa namanya, yang beraliran beraliran sosiologis. Tapi kalau orang hukum yang beraliran normatif biasanya menggunakan kata norma, bukan kaedah. Tapi antara kaedah dan norma itu sama artinya. Jadi, suatu kaedah hukum yang mengatur cara dan prosedur hukum dalam mengajukan. Kalau kata mengajukan, kata mengajukan ini kan berarti baik dari pihak penggugat dia mengajukan gugatan, dari pihak tergugat dia mengajukan pembelahan. Berarti kata mengajukan ini merifer kepada penggugat dan tergugat. Kemudian dalam mengajukan memeriksa. Kalau memeriksa pasti hakim yang memeriksa. Memutus juga pasti hakim yang memutus. Jadi ada tata caranya, ada cara dan prosedur hukum bagi hakim untuk memeriksa dan memutus. Dan melaksanakan putusan. Melaksanakan putusan itu juga pengadilan, badan peradilan yang punya hak itu. Kalau dalam hal perdata, asara perdata yang memiliki hak untuk melaksanakan putusan itu adalah jurusita. Tapi kalau pidana yang memiliki hak untuk melaksanakan putusan itu adalah jaksa. Dan melaksanakan putusan tentang tuntutan hak dan kewajiban. Jadi tuntutan hak dan kewajiban ini sudah disinggung di dalam konsep mengajukan. Jadi ada yang mengajukan tuntutan hak dan ada yang mengajukan tuntutan kewajiban. Dalam ranah hukum perdata dikenal dengan istilah gugatan wan prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. sehingga menjamin tegaknya hukum perdata materil. Jadi cara dan prosedur hukum ini itu digunakan untuk menjamin tegaknya hukum perdata materil. Di sini sudah hilang itu makna dari hukum acara secara umum. Membatasi kekuasaan melalui kewenangan. Tapi lebih kepada menjamin tegaknya hukum perdata materil. Tolong yang belum di-mute di-mute dulu. Biar tidak terganggu nanti teman-teman yang lain. Menjamin tegaknya ini melalui siapa institusinya? Sebenarnya dari kata memeriksa dan memutus sudah terlihat. Ini pasti hakim. Tapi hakim itu sendiri tergabung dengan lembaga peradilan. Berarti tegaknya hukum perdata materil ini dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dalam konteks hukum publik. Tapi kalau dalam konteks hukum perdata yang hukum privat, tegaknya hukum peradilan materil ini dilaksanakan oleh para pihak melalui lembaga peradilan. Jadi tidak ada mengajukan gugatan lewat lembaga lain selain lembaga peradilan. Ini menurut Muhammad Nasir. Kemudian menurut R. Suparmono, rangkaian hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana. Ini juga artinya prosedur. Cara bagaimana orang harus bertindak terhadap pihak lain. Berarti orangnya di sini merifer kepada penggugat. Terhadap pihak lain merifer kepada tergugat. Tapi bisa juga diartikan orang di sini adalah hakim bagaimana dia bertindak terhadap para pihak. Terhadap penggugat maupun tergugat. Di muka pengadilan. Jadi dalam persidangan. Dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Ini sama tadi dengan penggunaan istilah yang digunakan oleh Muhammad Nasir. Yaitu memeriksa, memutus, melaksanakan. Tapi di sini menggunakan kalimat cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Ini yang dinamakan para prase. Merubah kalimat tapi tanpa merubah makna. Itu yang disebut sebagai para prase. Cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan perdata. Berjalannya peraturan-peraturan perdata ini sama artinya dengan menjamin tegaknya hukum perdata material. Sama artinya. Itu hanya suatu para prase saja. Jadi nanti kalian kalau menulis artikel juga seperti itu. Kalimat aslinya apa dirubah menjadi kalimat yang baru tapi dengan makna yang sama. Itu artinya para prase. Ini menurut Supar Mono. Kemudian menurut Rituan Halim. saya enggak tahu buku ini masih ada apa enggak sekarang ya. Tapi buku ini dalam bentuk tanya jawab. Hukum acara perdata adalah kumpulan atau himpunan peraturan. Perhatikan kumpulan atau himpunan peraturan. Kita lihat doktrin yang pertama, doktrin yang pertama, yang kedua. Rangkaian peraturan-peraturan. artinya bukan cuma satu. Rangkaian peraturan-peraturan itu artinya beberapa peraturan yang saling berkaitan. Kalau si Rituan Halim menggunakan istilah kumpulan atau himpunan peraturan-peraturan hukum. Kemudian dia menyambung dengan kalimat yang mengatur prihal tata cara pelaksanaan hukum perdata. Tata cara pelaksanaan ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu cara bagaimana atau dengan yang sebelumnya, yaitu cara dan prosedur. Itu identik dengan kalimat kata cara pelaksanaan. Hukum perdata itu identik dengan kalimat hukum perdata matril dalam Muhammad Nasir. Atau identik dengan kalimat peraturan-peraturan perdata dalam Suparmono. Si Rituan Halim menggunakan kalimat pelaksanaan hukum perdata atau penerapan. Penerapan ini artinya implementasi pelaksanaan hukum perdata dalam prakteknya. Dalam prakteknya di mana? Kalau dalam prakteknya, karena ini berkaitan dengan hukum acara, maka kita lihat doktrin sebelumnya. Dalam praktek itu di mana? Di muka pengadilan. Kalau menurut Muhammad Nasir, dalam prakteknya itu di mana? dalam prakteknya adalah melalui lembaga peradilan. Di sini Rituan Halim lebih menggunakan definisi yang sangat-sangat sederhana. Sehingga kalau kita membaca Rituan Halim, maka esensi dari hukum acara yang ini, hukum acara adalah pembatasan kekuasaan melalui pemberian kewenangan yang dituangkan dalam undang-undang itu menjadi hilang. Esensinya hilang, karena Rituan Halim ini menggunakan para perasa atau kalimat yang lebih sederhana. Supaya lebih mudah dipahami oleh mahasiswa S1 khususnya. Ini lebih sering dipakai dalam perkuliahan pengertian atau definisi yang dibuat oleh Rituan Halim. Tapi karena Rituan Halim inilah, maka banyak sardiana hukum yang tidak memahami esensi dari hukum acara itu sendiri. Yang dipahami hanya sebagai hukum acara merupakan norma atau kaedah untuk menegangkan hukum material. Hanya itu yang dipahami. Tapi esensi yang ada di sini itu menjadi hilang. Saat ini menjadi hilang. Kemudian kesimpulannya dari keseluruhan doktrin-doktrin tersebut, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Hukum acara itu adalah peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara-perdata kepada hakim atau pengadilan. Bukan kepada polisi. Bukan kepada penyidik. Jadi di dalam pandangan masyarakat umum, ini yang masih sering ketuker-tuker. Itu wajar karena mereka tidak belajar hukum. Tapi kalau kita orang yang belajar hukum, itu mengetahui dan wajib mengetahui ketika perkara perdata, bugatannya, itu diajukan kepada hakim di pengadilan. Bukan di kepolisian, itu pidana. Bukan di kejaksaan. Tapi langsung kepada hakim di pengadilan. Tidak melalui perantara. Maksudnya tidak melalui perantara. Kalau pidana kan melalui perantara. Disidik dulu oleh polisi, kemudian dituntut oleh jaksa, baru masuk ke pengadilan. Tapi kalau perdata, itu kita langsung ke pengadilan. Langsung menunjukkan gugatan ke pengadilan. Kemudian yang kedua, peraturan hukum yang menjamin, mengatur, dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata. Jadi hakim itu tidak seperti ini, tidak seperti contoh ini yang diberikan oleh Montesquieu. Baru mendapat surat pengaduan, diteruskan ke raja, raja langsung keluar keputusan. Orangnya itu ditangkep, ditahan. Tapi hukum acara itu adalah juga untuk memberikan batasan, memberikan kewajiban bagi hakim bagaimana dia bisa menjamin proses peradilan itu dengan baik. Bagaimana dia mengatur. Karena itu adalah tugasnya hakim, hakim itu masuk dalam lembaga peradilan, maka Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, itu punya hak untuk membuat suatu aturan. Aturan misalnya, kalau gugatan itu harus pakai materi, kalau pakai kuasa hukum harus pakai surat kuasa khusus, kalau penyitahan harus ini. Nah itu tugasnya Mahkamah Agung itu untuk mengatur. Diberikan hak. Tapi selain diberikan hak, mengatur itu juga mengandung makna adalah kewajiban bagi Mahkamah Agung untuk membuat aturan. Supaya apa? Supaya jalannya peradilan itu berjalan dengan baik. Nah ini Anda mulai lihat betapa dilematisnya antara hak dan kewajiban dalam suatu kondisi tertentu. Di satu sisi dia punya hak mengatur, tapi di sisi lain dia punya kewajiban untuk mengatur supaya peradilan berjalan dengan baik. Nah itu bagi Hakim. Kemudian kesimpulan yang lain yang bisa kita tarik adalah peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya Hakim dalam memutus. Jadi memutus itu bukan cuma sekedar oke si A mengajukan bugatan, si B mengajukan jawaban, oke saya putus sekian, saya putus si A menang, si B menang. Gak seperti itu. di dalam ilmu hukum khususnya tadi sempat keputus ya. Kita sambung lagi. Oke. Nah, yang ketiga tadi ya peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya Hakim dalam memutus. Jadi bukan hanya sekedar memutus sekedar memutus gitu ya tapi memutus itu diberikan kaedah-kaedahnya diberikan batas-batasannya. Misalnya ya saya mengajukan bugatan maka Hakim wajib mengecek bugatan saya itu jenisnya apa? bugatan wanprestasi atau bugatan perbuatan melawan hukum. Terus nanti tergugat punya hak juga untuk mengajukan eksepsi atau bantahan. Nah, eksepsi jenisnya apa? Eksepsi error in persona salah pihak eksepsi obscurable eksepsi gugatan yang sumir ya banyak. Jadi Hakim harus memperhatikan itu kaedah-kaedah itu sebelum dia membuat suatu putusan. Jadi tidak sembarangan tidak seperti yang diceritakan oleh Montesquieu ini main asal putus saja tapi di sini dalam hukum acara khususnya acara perdata Hakim diberikan kewajiban untuk menghormati asas-asas hukum yang muncul dalam suatu gugatan ya jadi tidak apa tidak sekedar keyakinan Hakim saja banyak koridor-koridor yang harus dipenuhi oleh Hakim kemudian hukum acara perdata itu juga mengandung makna berupa peraturan hukum yang mengatur tahap dan proses pelaksanaan putusan Hakim jadi secara sederhana begini kalau saya menggugat Mbak Legina misalnya saya menggugat Mbak Legina tergugat nah ketika saya menang itu bukan berarti langsung bisa dieksekusi oh saya menang nih saya menang atas Mbak Legina saya sita rumahnya nah tidak seperti itu tapi diatur ada tata caranya bagaimana seseorang yang dimenangkan melalui putusan Hakim itu dapat dieksekusi putusan tersebut ada tata caranya nanti itu biasanya sesi paling akhir kita belajar tata cara itu nah ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil tapi ini kesimpulan versi saya silahkan nanti teman-teman untuk bisa membuat kesimpulan sendiri dari apa yang dimaknai dengan hukum acara perdata nah ini kesimpulan yang terakhir dari saya saya persilahkan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin minta penjelasan dari hal-hal yang telah saya sampaikan saya maklum karena saya menyampaikannya agak cepat karena memang ada apa namanya ada keadaan yang bikin saya agak sedikit kurang nyaman dengan posisi ibu saya lagi di rumah sakit tapi saya mempersilahkan teman-teman untuk silahkan mengajukan pertanyaan atau ingin tanggapan dari saya atau ada hal-hal yang kurang jelas untuk diajukan pada kuliah kita hari ini silahkan ada ingin bertanya tidak terima kasih Terima kasih.